... Gudang limbah pabrik sepatu dan tiga truk habis terbakar di Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis Pagi. Kebakaran berawal dari percikan api yang membesar dan dengan cepat menghanguskan komplek gudang limbah pabrik. Besarnya, kobaran api membuat warga resah karena berdekatan dengan perkampungan warga. Api sulit dipadamkan karena banyaknya bahan yang mudah terbakar, beracun, dan berbahaya atau B3. Delapan unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Untuk pemadaman, kita memang sebenarnya, Pak Jurnalis juga tahu sendiri, karena kebakaran yang untuk sebelah adalah B3, jadi sulit. Untuk pemadamannya, kita pemadaman pakai air, itu akan mengerut dan menjadikan keras menandat. Perlu ekstra juga, kurang lebih 7-8 unit kendaraan dari Kabupaten Bandung. Mobil yang kebakar? Mobil yang kebakaran? Mobil yang kebakaran, mobil yang kebakar, belum kita pendeksi. Ini, ini, ini. Tiga kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Entrawan, AINews melaporkan. 7 pemudik tewas dalam kecelakaan bus di Kendal, Jawa Tengah. Supir diduga, sempat tertidur saat berkendara. Di perlebaran, sejumlah objek wisata di daerah ramai diserbu pengunjung. Tol Bocimi yang amblas akibat longsor selesai diperbaiki, satu jalur sudah dibuka hari ini. Selamat sore, Pemirsa. Demikian tadi berita pilihan AINews sore. Saya Anggi Pasaribu yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama dua jam ke depan. Dan Pemirsa ratusan warga dan wisatawan berebut gunungan dalam tradisi grebek syawal di halaman Masjid Gede Kauman di Kraton, Yogyakarta. Warga percaya hasil bumi dari tradisi itu membawa berkah melimpah. Para abdi dalem pengulon membagikan gunungan yang terbuat dari hasil bumi kepada ratusan warga dan wisatawan di halaman Masjid Gede Kauman Kraton, Yogyakarta. Pada tradisi rebutan gunungan tahun ini, warga dilarang mengambil langsung gunungan. Namun larangan ini tidak menyurutkan antusiasme warga dan wisatawan untuk mengikuti tradisi grebek syawal. Warga percaya hasil bumi dan tradisi ini membawa berkah melimpah. Terdapat lima gunungan yang dibagikan berisi hasil bumi seperti kacang panjang, cabai, dan ketat. Grebek syawal ini telah menjadi tradisi sejak ratusan tahun silam. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainyus, melaporkan. Peralik informasi lain pemirsa, supir bus Rosalia Indah yang mengalami kecelakaan maut di kendal Jawa Tengah dan menewaskan tujuh penumpang diduga tertidur saat berkendara. Sebelum kecelakaan, bus sempat berganti armada, namun supir dan kernet tidak diganti. Wanita ini menangis histeris setibanya di rumah sakit Islam Kendal Jawa Tengah saat mengetahui anggota keluarganya menjadi korban kecelakaan bus Rosalia Indah. Tak sedikit, anak-anak menjadi korban luka dan tewas akibat peristiwa nahasi ini. Bus Rosalia Indah, tujuan Jawa Timur mengalami kecelakaan di tol kilometer 370 Kabupaten Kendal Jawa Tengah, Kamis pagi. Bus yang mengangkut 32 penumpang ini tiba-tiba keluar jalur dan masuk ke parit. Akibatnya tujuh orang meninggal dunia, 15 orang luka-luka dan 12 lainnya selamat. Ada pun sang sopir yang diduga mengantuk saat berkendara telah ditangkap polisi. Sopir bus diduga mengalami mikroslip atau sempat tertidur lelap beberapa saat. Posisi kami lagi tidur, Pak. Tau-tau, pada teriak, ya Allah, ya Allah, gitu, mobilnya udah nabrak ke patah jalan. Kami merasa juga nggak layak jalan itu mobil. Tadinya kan memang kami naik yang kelas eksekutif plus. Terus ada kerusakan di KM 227. Di situ kami nunggu ada tiga jam baru dapet bis pengganti ini. Ini dari mana mau ke mana? Dari Bekasi mau ke Jombang. Oh, mau ke Jombang, ya? Bus yang berangkat dari Bekasi, Jawa Barat ini sempat berganti armada di kilometer 227, Tol Semarang Batang, Kamis Dinihari. Namun sopir dan kernet tidak diganti dan terus melanjutkan perjalanan hingga mengalami kesilakan maut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Suriono, AINUS, Laporka. Polisi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan maut bus PO Rosalia Indah di Kendal, Jawa Tengah. Sementara itu pemirsa jenazah korban tewas yang telah diidentifikasi telah diserahkan ke pihak keluarga. Polisi menggelar olah TKP sedang berlangsung dari tim Tia Agoda Jateng dan Pores untuk menentukan penyebab peristiwa kejadian kecelakaan. Namun faktor di lapangan, di TKP, ini belum ditemukan jejak rem. Kemudian keterangan dari saksi, terutama di bis, ini keterangannya adalah memang dari awal sudah lelah. Artinya kemungkinan, ya ini kemungkinan terjadi mikrosweb di TKP sehingga terjadi kecelakaan tunggal. Pemirsa bus PO Rosalia Indah mengalami kecelakaan tunggal di kilometer tiga. 70 plus 200 jalur atol Batang Semarang, Jawa Tengah. Dan berikut ini kronologi kecelakaan yang terjadi pada Kamis pagi. Bus Rosalia Indah eksekutif kelas dengan nomor lambung 402 melaju dari arah barat ke timur. Bus mengangkut 32 penumpang dengan satu supir dan satu kondektur. Sekitar pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, diduga sopir mengantuk hingga mengakibatkan hilang kendali. Bus keluar jalur dan masuk ke parit sepanjang 200 meter. Sementara tiga dari tujuh penumpang bus Rosalia Indah yang meninggal dunia akibat kecelakaan di kilometer 370A jalan tol Batang Semarang masih belum teridentifikasi. Sedangkan ada empat jenazah penumpang yang telah teridentifikasi para korban terdiri dari tiga perempuan termasuk Balita dan satu laki-laki. Petugas pun telah menghubungi keluarga korban. Selain itu penumpang yang mengalami luka masih menjalani perawatan di rumah sakit Islam Kendal. Terima kasih. Dinyatakan tujuh meninggal dan ini terdiri dari empat wanita. Dari empat wanita tersebut terdiri juga dari dua Balita berumur tiga tahun dan juga berumur satu tahun. Duanya lagi wanita dan tiganya lagi laki-laki. Dan tadi sebelumnya memang untuk korban luka-luka ini ada 17 orang. Namun tadi baru diupdate kembali oleh pihak rumah sakit dan juga oleh pihak Kapolres Batang yang mengupdate bahwa untuk korban luka-luka ini bertambah menjadi 20 orang. Yakni untuk korban luka-luka ini juga masih dirawat intensif di RSI Waleri Gendal yang dimana untuk korban luka-luka ini mengalami luka ringan hingga berat dari patah tulang hingga cedera kepala. Dapat kami informasikan juga untuk kejadian kecelakaan maut yang terjadi di kilometer 370. Ini terjadi pada pukul 6.35 yang dimana disebabkan oleh supir yang mengantuk atau mengalami mikroslip. Dan ini juga berdasarkan dari pengakuan supir sendiri juga mengakui bahwa dirinya mengantuk pada saat mengendari bus. Dan juga tadi sempat diberitakan juga untuk kendaraan tersendiri atau bus terdiri juga sudah diganti kendaraannya di kilometer 227 yang memang mengalami permasalahan pada mobil tersebut. Namun untuk supir yang mengendari atau supir yang membawa bus tersebut tidak diganti sehingga dirinya mengalami mikroslip dan mengalami kecelakaan maut yang berada di kilometer 370. Dan untuk korban tewas, 7 korban tewas, ini 3 sudah dimandikan dan juga sudah boleh dibawa pulang oleh pihak rumah sakit. Tadi juga sudah diperbolehkan untuk pulang. Tadi juga kami melihat ada keluarga juga yang sudah menyebut jenazah di RSI Gendal. Kembali ke Anda, Anggi. Ismalia, apakah ada informasi lanjutan bahwa saat ini pihak kepolisian atau pihak rumah sakit menyampaikan bahwa adanya tambahan korban yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit? Atau adakah informasi lain? Ismalia, apakah Anda mendengar pertanyaan saya? Kalau Anda tidak mendengar, mungkin kami akan melanjutkan ke informasi berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Ismalia untuk informasi yang sudah disampaikan. Pemirsa, kembali ke informasi berikutnya di mana KNKT menyebut ada salah satu penyebab kecelakaan di tol Cikampek yang menewaskan 12 orang akibat supir travel ilegal bekerja melebihi waktu standar. Kami akan sampaikan informasinya sesaat lagi. Pemirsa pemerintah melaksanakan evaluasi arus mudik Idul Fitri 2024 secara garis besar. Pelaksanaan mudik tahun ini dinilai lebih baik dari tahun sebelumnya. Kami akan hasil evaluasi secara umum penanganan mudik tahun ini lancar dan ada perbaikan-perbaikan dari banyak sisi. Tetapi juga tentu saja masih ada beberapa permasalahan, terutama diakibatkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Kemudian yang kedua, angka-angka kecelakaan juga mengalami penurunan. Nanti Pak Dirut Jasa Raja hadir di sini mungkin nanti bisa menyampaikan secara lebih rinci. Mulai dari jumlah kecelakaan, kemudian korban yang meninggal, korban luka, dan juga mengalami penurunan. Termasuk pembayaran angsuran dari Jasa Raja juga mengalami penurunan. Ini kenapa saya sampaikan, tentu saja indikator utama kita adalah soal ini. Mengingat tema mudik kita seperti yang sebagainya Pak Menbu, yaitu aman, ceria, dan bermakna. Jadi mudik harus bermakna ini. Jadi kita target kita betul-betul sebetulnya idealnya adalah zero accident. Karena itu semakin mendekati zero, semakin bagus. Tadi dibahas yang berkaitan dengan pertama, tadi kita membahas tentang penyeberangan. Saya kira banyak catatan termasuk dari rekan-rekan partawan. Saya memantau komentar-komentar dari para pemudik. Memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki termasuk lama ngantrinya. Kemudian juga masih adanya pemudik yang kurang disiplin, terutama mematuhi agar membeli tiket online jauh-jauh hari. Ternyata masih banyak yang berspekulasi dengan datang tanpa tiket. Dan bahkan ada beberapa pemudik yang melakukan faita kompli terhadap petugas untuk memaksakan untuk ikut berangkat walaupun sebetulnya belum punya tiket. Dapak bisa kecelakaan tunggal yang melibatkan bus Rosalina Indah yang diduga akibat supir yang mengantuk mendapat sorotan. Pengamat transportasi Joko Setio Warno menyebut perusahaan harus dapat mengoptimalkan sistem manajemen keselamatan. Karena pada dasarnya pengembudi sudah diatur waktu kerjanya. Dalam sehari itu dia maksimal 8 jam. Tapi tiap 4 jam dia harus istirahat selama 30 menit. Itu aturan bakunya. Nah dalam operasionalnya tentunya kalau perjalanan jarak jauh, ya alasnya dua pengemudi. Dua pengemudi dengan kompetensi yang sama. Jadi bukan istilahnya supir cadangan itu enggak. Dua-duanya kompetensinya sama. Nah oleh sebab itu tinggal diatur aja perjalanannya itu. Tapi memang saya lihat di akhir-akhir ini cukup banyak. Kecelakatan itu enggak hanya di Batang yang sekarang terjadi pagi terjadi. Kemarin juga ada yang di Jawa Barat ya. Nah yang bisa antisipasi tentunya ya para pengemudi sendiri bagaimana mengatur. Memang di setiap perusahaan itu ada namanya sistem manajemen keselamatan. Itu yang mengatur dan bagaimana memberikan pedoman pada pengemudi di arah manajemen biaya istirahat. Ya sebenarnya kalau pengemudi seperti ini entah itu kendaraan umum atau pribadi. Kalau lelah itu ya mesti dia istirahat obat ya. Jadi bukan minum kopi atau kasih asupan lainnya enggak dia harus istirahat. Itu aja sebenarnya. Dengan istirahat harapannya dia bisa pulih kembali atau segera untuk mengudikan selanjutnya. Baik mungkin kalau misalkan dalam kondisi normal ataupun biasa ini dapat dilakukan beristirahat. Tapi musim mudik ini seringkali supir cadangan juga menjadi profesi kernet. Selain menjadi supir cadangan otomatis mereka juga kurang istirahat. Ini antisipasinya dari perusahaan bus sendiri seharusnya seperti apa Pak Joko? Ya ini saya lihat itu ada, sebenarnya kalau kena enggak boleh. Tetap kena ya, supirnya harus dua. Berbeda jadi satu besar berarti ada tiga orang. Satunya kena, doanya untuk pengemudi, jadi kronnya ada tiga. Idealnya sebenarnya saya lihat itu ada satu perusahaan yang sedang beroperasi. Saya mau sebut namanya itu cukup bagus. Jadi pergantian supirnya itu di titiknya sudah ditentukan. Jadi tidak boleh membawanya supirnya berangkat bersama. Terkadang berangkat bersama pun supirnya enggak istirahat. Ngobrol, dari perjalanan itu juga mengganggu. Nah jadi kalau melihat di banyak negara di Eropa perjalanan-jalan jauh itu membawanya dari Jakarta ke Surabaya. Nanti pergantian di titiknya Cerebon. Nanti supir berikutnya dari Cerebon dia baru berangkat. Jadi bukan dia dari Jakarta terus mengikuti Cerebon ganti, pergantian lagi ke Semarang, bergantian lagi di Solonga. Jadi pergantiannya itu di masing-masing kota tempatnya supirnya baru berangkat. Jadi itu lebih peras ketimbang dia harus berangkat bersama. Ya ini baru terlalu tahu saya ada satu perusahaan. Tapi ini masih baru. Baru satu perusahaan ya? Saya kira itu kalau bisa Pak Bus. Baik, berarti idealnya kalau misalkan dalam perjalanan jauh ini dalam satu bus ada dua supir dan satu kenet. Tapi Pak Joko, kalau misalkan kita menilik dari kasus kecelakaan yang ada di Batang ini, ini salah satu penumpangnya menyatakan bahwa bus sebelumnya ini mengalami kerusakan. Sehingga dari pihak perusahaan ini mengirimkan bus dan bus yang mengalami kecelakaan ini adalah bus pengganti. Nah apakah bus pengganti ini seharusnya bus yang baru atau bus yang sebelumnya sudah melakukan transportasi ataupun perjalanan untuk mengantarkan ataupun menjemput penumpang lainnya? Nah itu yang tahu lebih detail nanti KMKT. Karena sebetulnya KMKT juga turun ke lapangan ya. Karena setelah kami perusahaan ini cukup bagus. Ya manajemennya juga cukup bagus ya. Jangan sering terjadi kecelakaan tapi entah bagaimana. Karena memang si mudik ini kan masyarakat menggunakan angkutan cukup banyak antusiasnya. Sehingga bisa jadi ya pergantian ini juga. Tapi kalau lihat busnya, busnya masih baru. Makanya nanti lebih detail itu KMKT akan melihat. Tapi memang mungkin ini bukan masalah busnya tapi bisa jadi tadi pengemudinya itu. Ya, tapi pengemudinya tentunya apakah pengemudinya masih baru atau dia yang bus yang lama. Sudah pernah, oke. Cuma tipe saja kita belum tahu itu. Masih di investigasi. Pak Joko, pertanyaan terakhir apakah memungkinkan penyebab kecelakaan ini adalah dari supir bus sendiri yang mengalami mikroslip? Dari KMKT yang menyebutkan, masih riset apa, penerinvestigasi mereka itu 80% kecelakaan di jalan itu sebabkan supirnya mengantung. Oke. Jadi secara umum seperti itu. Termasuk juga kendaraan beribadi. Jadi bukan kendaraan umum ya. Kendaraan beribadi juga sama. Pak Pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami saat ini telah terhubung dengan Kapolres Batang. AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo. Selamat sore Pak Nur Cahyo. Terima kasih waktunya di AINU sore. Baik, Pak Nur bisa disampaikan kepada kami. Pak Nur, saat itu kronologis kejadian terberakan atau kecelakaan yang terjadi di Batang seperti apa ya Pak? Baik, jadi dilaporkan bahwa tadi pagi sekitar 0635 ya, itu kita ketahui adanya lakat tunggal bus Rosalia yang berada di TKP kilometer 370. Demikian. Saat kecelakaan pagi hari itu, kemudian saat ini apakah ada jumlah penambahan korban Pak? Karena sejauh ini yang kami terima memang 7 korban tewas ya? Ya Pak Nur, jadi awal di TKP tadi evakuasi 6 korban meninggal di TKP, kemudian tambahan itu memang di TKP juga dalam kondisi saat itu terjepit. Kemudian berhasil diekuasi, evakuasi 7 korban meninggal dunia. Sampai dengan saat ini Alhamdulillah tidak ada penambahan korban meninggal. Kemudian yang lain yang dirawat, luka-luka itu ada 20, di mana yang satu memang saat ini kondisi dalam penanganan intensif, tidak sadar. Kemudian yang 19 lainnya dalam kondisi sadar ya, luka ringan mulai dari lecet sampai dengan ada frakturnya. Oke, berarti saat ini korban luka-luka semua sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat ya Pak ya? Oh betul, betul. Jadi kita quick response, cepat tanggap daruratnya bersama dengan rekan-rekan yang tergabung pada saat operasi ketupat ini untuk penanganan awal evakuasi korban berlangsung cepat tadi pagi, langsung bisa diamankan di rumah sakit terdekat arah Semarang yaitu di RSI Waileri Kendala. Berarti saat ini proses evakuasi korban semua sudah selesai Pak? Atau memang masih terus berjalan sambil melakukan olah TKP? Sudah, sudah selesai. Untuk kegiatan evakuasi korban sudah teripat ya, sudah selesai. Evakuasi kendaraan yang teripat laka juga sudah selesai. Dan saat ini kegiatan kita di rumah sakit ini adalah khusus korban meninggal dunia, itu sudah satu diserahkan kepada keluarga korban, sekaligus kami berikan pelayanan pengantaran oleh kepolisian menuju ke daerah Madiun ya, tadi yang sudah berangkat satu ke Madiun korban yang ada di sana. Dan yang lainnya sedang proses pemulasaran jenazah selanjutnya akan disegerakan untuk diberangkatkan ke rumah duka. Oke, berarti sebenarnya saat ini untuk seluruh keluarga korban semua sudah menerima jenazah korban atau memang masih baru satu saja Pak? Betul, memang korban sudah, kita ada, tadi ada senter di sini, kita ada dari Dokkes Polda ya, dan juga dari Dokkes Pores Batang dan Pores Kendara di Gapong untuk melayani, memastikan korban, memastikan identitas, kemudian juga memastikan pelayanan pengantarannya, banyak koordinasi dengan juga petugas dari rumah sakit ya. Jadi seluruhnya terkonfirmasi untuk keluarga sudah menerima kabar ini, dan juga untuk segera diberikan pelayanan bisa dihantar ke rumah duka. Apakah ada informasi Pak terkait dengan kondisi supir dan juga kondektur terkait? Baik, jadi untuk kondisi supir tadi juga masuk ya dalam status yang dilakukan kawatan ringan ya, dalam hal ini memang hanya mengalami luka di kaki saja ya, tetapi untuk posisi selanjutnya sudah lepas dari IGT, kemudian dilakukan pendalaman atau intergasi awal nanti di Pores Batang ya. Kemudian untuk kegiatan dari kami sendiri dari Pores Batang adalah menurunkan tim trauma healing dari psikolog-ponselor yang ada di Pores Batang untuk bisa memberikan pendampingan dan penguatan, karena memang penumpang bis ini adalah sesama keluarga, jadi bukan semua penumpang sendirian, tetapi beberapa memang dalam kelompok keluarga. Oke, berarti saat ini yang dilakukan oleh pihak Pores Batang memberikan pendampingan untuk mereka yang sempat berada di bus itu, namun tidak mengalami luka-luka, tapi karena ada trauma ketika berada di... Betul, sih. Oke, ada di mana sekarang Pak untuk korban yang lain? Tentu memang, ya tentu memang saat ini, jadi saat ini korban yang mengalami luka-luka tadi ada di rumah sakit ini, ada di IGD ya, kemudian memang karena rombongan mereka satu bis, ada yang tidak apa-apa, ada yang selamat, karena sebagainya juga merupakan keluarga mereka juga, ya itu ada di sini. Kita berikan, kita berikan pendampingan, petugas kita, tim konsuler keluar, maupun juga pendampingan di kamar jenazah, dan juga kami mempercepat untuk memfasilitasi daripada pengantaran kurungan. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Dut Cahyo untuk waktu dan juga untuk informasinya. Selamat sore Pak, sehat selalu. Ya, Pemirsa, sebelumnya kecelakaan tunggal juga terjadi di ruas tol Cipali, kilometer 98. Bus PO Setia Negara, jurusan Jakarta Kuningan, Cirebon, terbalik. Bus berpenumpang puluhan pemudik ini terguling hingga menghalangi keseluruhan ruas jalan tol Cipali, kilometer 98, Kalijati, Subang, Jawa Barat, Rabu Sore. Bus terbalik diduga akibat supir kurang antisipasi ketika jalan sedang diguyur hujan. Menurut penumpang, kondisi jalan sedang padat merayap dan baru diguyur hujan, namun tiba-tiba bus menyalip ke kanan dan supir bantik setir ke kanan dan akhirnya terbalik di media jalan tol. Akibat kecelakaan, lima penumpang mengalami luka berat dan sembilan penumpang lainnya luka ringan. Korban luka dibawa ke rumah sakit Abdul Rozak Purwakarta. Sementara puluhan korban selamat terlantar di bahu jalan tol hingga dua jam lamanya. Sementara itu, pemirsa tim DVI Polda, Jawa Barat telah memindahkan 11 korban kecelakaan maut di kilometer 58, tol Jakarta Cikampek. Sementara itu, KNKT menyebutkan salah satu penyebab kecelakaan di tol Cikampek yang menewaskan 12 orang akibat supir travel ilegal bekerja melebihi waktu standar. Sebelas korban kecelakaan maut di kilometer 58, tol Jakarta Cikampek telah dipindahkan ke rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur oleh Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda, Jawa Barat, Trabusiang menggunakan enam unit ambulans. Dari sebelas jenazah korban kecelakaan maut, secara keseluruhan sudah memenuhi syarat identifikasi, baik secara post-mortem dan anti-mortem. Pihak rumah sakit umum daerah Karawang menerangkan pemindahan jenazah bertujuan untuk mempercepat proses identifikasi korban. Mungkin penanganan lebih lanjut, karena lebih komprehensif, lebih seharga, dan untuk hasil yang terbaik. Jadi penanganan ini harus memperlukan keahlian, peralatan, dan syarat-syarat yang terbaik. Untuk memastikan hasil yang utuh, jenazah minimal harus memenuhi dua unsur bukti data primer, yakni tes DNA, gigi, dan sidik jari. Sedangkan data sekunder berupa properti milik korban dan hanya sebagai data pelengkap saja. Sementara itu, satu dari kedua belas korban atas nama Najwa Gifari, 22 tahun, dibawa ke rumah duka di kampung dalam dusun Puhun Celebak, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dari Karawang, Jawa Barat. Tim Lipatan AINews melaporkan. Pemirsa tidak hanya bersilaturahmi ke rumah kerabat, libur lebaran juga dimanfaatkan warga untuk berwisata ke sejumlah tempat. Dan salah satunya, kawasan Ancol, Jakarta, di mana kawasan wisata Ancol menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di momen libur lebaran. Di prediksi, hampir 80 ribu orang akan berkunjung ke Ancol pada periode libur lebaran hingga 21 April 2024. Sejumlah pengunjung sudah terlihat di area pantai Ancol sejak Kamis pagi tadi. Sejumlah aktivitas dilakukan oleh para pengunjung mulai dari berenang, bermain pasir di pantai atau piknik di pinggir pantai. Sementara itu, arus lalu lintas menuju sejumlah kawasan wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Antrian kendaraan dari arah Jakarta ataupun Bogor mengalami kepadatan di Simpang, Cikidang, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kepadatan lalu lintas ini terjadi di sejumlah titik seperti pasar Cicuruk dan Parung Buda. Selain banyaknya kendaraan yang melintas, kepadatan tersebut juga disebabkan masih ditutupnya jalan tol Bocini yang amblas akibat longsor beberapa waktu lalu. Pemirsa Libur Lebaran menjadi momen untuk masyarakat yang tidak melaksanakan mudik ke kampung halaman mengunjungi tempat wisata di Jabodetabek. Dan kawasan Ancol, juga puncak Jawa Barat ini masih menjadi primadona wisata. Untuk selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Rian Rahman di Pantai Ancol dan Wildan Hidayat di kawasan Gadok Puncak, Jawa Barat. Dan kita akan ke Ancol terlebih dahulu. Pemirsa, ada rekan kami Rian Rahman. Selamat sore, Rian Rahman. Bagaimana situasi? Semakin sore, semakin ramai di sana? Ya, baik. Anggi dan juga pemirsa yang ada di rumah satu hari setelah perayaan Hari Raya Dolfitri, 1445 Hijriya. Sejumlah tempat wisata di Jakarta disebut oleh warga salah satunya Pantai Impian Jaya Ancol, Jakarta. Tepat di belakang saya ini masih terus berdatangan, silih berganti, pulang dan datang para pengunjung untuk menikmati libur lebaran yang mana telah merayakan ataupun bersililaturahmi bersama keluarga pada hari kemarin. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa keseruan para pengunjung ini melakukan libur lebaran saya sudah bersama salah satu warga yang berkunjung di Pantai Indah Jaya Ancol yang mana Pantai Indah. Saat ini sudah bersama salah satu warga yakni dengan ibu siapa ini? Mama Rika dari Cipinang Muara, rusun guru PNS. Ibu, kenapa memilih Taman Impian Jaya Ancol padahal kan banyak tempat wisata lainnya? Kebetulan enak, sejuk dan terjangkau dengan tempat tinggal. Ini kenapa barang siapa kita ini? Kebetulan anak, cucu, mantu, suami. Ibu, tadi tempat wisata apa yang telah dikunjungi di Ancol ini? Siwut, Taman Burung, dan sekarang ini Ancol, Pantai Ancol. Tadi akses ke sini, tadi gimana Bu? Alhamdulillah lancar, cuma ini sedikit di perparkiran doang. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Demikianlah pemirsa buah-bahan cara singkat kami bersama salah satu warga yang mana Ibu Rima berasal dari Jakarta Timur yang mana telah menikmati wisata Pantai Indah Ancol ini bersama keluarga. Kami informasikan juga bahwa pihak Taman Impian Jaya Ancol juga menyediakan sejumlah fasilitas lainnya untuk memberikan kenyamanan dan kenikmatan bagi para pengunjung, yakni tempat sewa sepeda listrik dan juga shuttle bus yang mana nantinya masyarakat dapat menggunakan untuk akses dari pintu masuk maupun ke tempat wisata tujuan yang ada di Taman Impian Jaya Ancol ini. Selain itu juga, pihak Jaya Ancol mencatat sebanyak 71 ribu masyarakat yang datang pada hari ini apabila dibandingkan pada hari kemarin mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Selain itu juga diprediksi pengunjung akan terjadi lonjakan ataupun terus bertambah hingga 800 ribu pengunjung dengan periode lebaran 10 April hingga 21 April 2024 mendatang. Kembali ke Anggi. Baik, terima kasih Rian Rahman untuk informasinya. Sekarang kita akan menuju ke kawasan Gadok, Pujak, Jawa Barat. Ada Wildan Hidayat. Silakan Wildan, bagaimana situasi? Apakah cukup padat di kawasan Gadok sore hari ini? Ya, baik. Anggi bahwa pada sore hari ini terlihat di belakang saya setelah sebelumnya arus lalu lintas di Simpang Gadok ini diberlakukan satu arah dari arah puncak menuju Jakarta. Namun demikian pada saat hari ini setelah kurang lebih dua jam lemahnya arus lalu lintas menuju kawasan wisata puncak ditutup dan satu arah menuju Jakarta. Dan saat ini Satp Lantas Polis Bogor memperlakukan rekayasa untuk dua arah dari arah puncak maupun dari arah Bogor dan sebaliknya. Dan seperti terlihat di belakang saya bahwa saat ini arus lintas di Simpang Gadok ini cukup diuyuk dengan hujan dan masyarakat pun berhati-hati mengingat saat ini hujan turun dan juga diperkirakan jalanan akan mengembangkan licin dan kendaraan di belakang saya sini cukup padat Anggi akan berhati-hati. Ya, apakah saat ini bisa dilihat akan ada antisipasi dari pihak kepolisian atau dari pihak lantas untuk mengurai kepadatan? Ya, sudah dilakukan NGT sejak tadi pagi yaitu dengan rekayasa arus lintas dan jilbenat dan juga saat ini diberlakukan untuk dua arah dari arah puncak kemenuju Jakarta dan sebaliknya Anggita. Oke Wil, dan bisa disampaikan juga kepada kami bagaimana saat ini level kemacetan begitu ya apakah ini cukup menggular panjang sampai 5 km ke belakang atau sebetulnya masih termasuk lancar saat ini? Ya, saat ini di belakang saya terlihat arus lalu lintas padat merayap dari arah Tor Exito Tenggadok Tiawi menuju Tuncak dan sebaliknya dari arah Tiawi dari arah Tuncak pun menuju Tiawi pagat dan perlu diketahui bahwa saat ini tawasan Cota Puncak di Guyur Hujan Amgita Apakah disampaikan juga kepada para pemirsa apakah ada jalan alternatif yang saat ini dibuka oleh petugas yang ada di sana? Untuk jalan alternatif di wilayah Tiawi bisa menuju kemampuan angin dan juga simpang dan juga ada jalan maksimal yaitu di Tuncak 2 yaitu di Cilensi Amgita Oke, baik terima kasih Wilan Hidayat untuk informasinya sangat membantu selamat sore dan selamat bertugas kembali Bagi pemirsa libur lebaran ribuan kendaraan memadati jalur menuju kawasan objek wisata pantai Anyar Cilegon Banten sementara di pantai pengandaran Jawa Barat juga dipadati wisatawan dari berbagai daerah Arus Arus lalu lintas dari kota Cilegon sampai ke kawasan wisata Anyar dan Carita Pandeglang Banten terpantau macet Di hari kedua lebaran banyak warga Jabodetabek berwisata menuju kawasan pantai Kemacetan kendaraan wisatawan terjadi sepanjang 2 kilometer dan didominasi dengan mobil pribadi petugas kepolisian sempat memperlakukan sistem satu arah untuk mengurai kepadatan selain jalan raya yang dipenuhi kendaraan wisatawan objek wisata pantai yang jadi tujuan wisatawan juga dipenuhi pengunjung dari wilayah Jabodetabek karena kan ini kan lagi lho ini ini ke anjur ini penjuran sama keluarga dari kapan mulai ke sini baru tadi sudah padat di jalan sama halnya dengan pantai Anyer pantai Pangandaran Jawa Barat juga dipadati wisatawan dari berbagai daerah ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi mulai memadati lokasi objek wisata di Pangandaran antrian kendaraan mencapai 3 kilometer kepadatan kendaraan terjadi di jalur arteri menuju pintu masuk pantai barat Pangandaran sementara itu di kawasan pantai barat Pangandaran wisatawan sudah memadati kawasan ini mereka asik melakukan aktivitas berenang dan bermain pasir pantai diperkirakan pengunjung akan terus meningkat mengingat libur lebaran masih panjang dari Cilegon Banten Iskandar Nasution dan dari Pangandaran Jawa Barat Irfan Ramdian Syah Ainews melaporkan masih dengan momen libur lebaran pemirsa dimana libur idul fitri dimanfaatkan sejumlah orang untuk mengunjungi tempat wisata salah satunya di Tanah Lot Bali dimana ribuan wisatawan memadati Tanah Lot untuk menikmati pemandangan eksotis pura di atas Batu Karang ribuan ribuan wisatawan domestik dan luar negeri memadati wisata Tanah Lot Desa Braban kediri Tabanan Bali bahkan pada momen libur lebaran jumlah wisatawan melonjak dua kali lipat hingga 7 ribu orang per hari menurut pengelola kenaikan jumlah pengunjung khususnya wisatawan domestik mulai terlihat sejak hamil tiga lebaran waktu terbaik untuk menikmati kawasan Tanah Lot adalah saat sore hari atau jelang matahari terbenam jika air sedang surut wisatawan dapat berjalan-jalan hingga bibir pantai sambil menikmati pemandangan pura di atas batu karang besar bagi yang ingin mendapat pengalaman spiritual pengunjung bisa mendapatkan tirta pengelukatan atau air suci pembersihan di bagian bawah pura Tanah Lot karena biasanya saya kerja di Jakarta kalau di Jakarta tidak ada tempat wisata seperti itu jadi saya ingin santai-santai di tempat alam jadi saya ke Tanah Lot ini baru pertama kali ke Tanah Lot iya gimana kesan-kesannya suasananya enak sekali tapi sayangnya undung mendung ya tidak semua pengunjung boleh memasuki bagian dalam pura Tanah Lot jika ingin masuk ke dalam area tersebut pengunjung harus berpakaian adat lengkap dan membawa sarana persembayangan dari Tabanan Bali Bagus Alif Ayus laporkan pemirsa tanggis histeris warna perayaan idul fitri 1445 hijriah di lokasi penampungan pengungsi rohingya di Aceh Barat Aceh mereka menangis histeris mengingat banyak keluarga mereka yang meninggal dunia suasana haru menyelimuti perayaan idul fitri para pengungsi rohingya mereka menangis histeris saat melaksanakan solat idul fitri solat id digelar di lokasi penampungan sementara di halaman belakang kantor Bupati Aceh Barat Aceh kesedihan para pengungsi rohingya ini akibat banyak keluarga dari pengungsi meninggal dunia bahkan puluhan orang dilaporkan hilang selesai kapal mereka tumpangi terbalik di perairan Kabupaten Aceh Barat beberapa waktu lalu menurut salah satu pengungsi rohingya hari raya idul fitri kali ini merupakan kesedihan bagi mereka itu tadi kumpulan ada nangis dia ibu adik kakak ada meninggal juga orang dia ingat itu saja mereka kan jauh dari keluarga sanak dan famili yang mereka histeris teringat dengan keluarga mereka masing-masing data UNHCR dan IOM pengungsi rohingya di Kabupaten Aceh Barat berjumlah 75 orang dengan rincian 40 orang laki-laki 24 orang perempuan dan 11 orang anak-anak dari Kabupaten Aceh Barat Aceh Afsyah laporkan hampir seratusan warga dan wisatawan berebut gunungan dalam tradisi gerbek syawal di halaman Masjid Gede Kauman Keraton Yogyakarta warga percaya hasil bumi dari tradisi ini membawa berkah melimpah para abdi dalem pengulon membagikan gunungan yang terbuat dari hasil bumi kepada ratusan warga dan wisatawan di halaman Masjid Gede Kauman Keraton Yogyakarta Pada tradisi rebutan gunungan tahun ini warga dilarang mengambil langsung gunungan namun larangan ini tidak menyurutkan antusiasme warga dan wisatawan untuk mengikuti tradisi gerbek syawal warga percaya hasil bumi dan tradisi ini membawa berkah melimpah susah ini kenapa kenapa susah berebut berebut ya terus ini baru pertama kali dari pertama kali paget serang juga terus langsung jepet jepetan juga sih tapi ini pengalaman terdapat lima gunungan yang dibagikan berisi hasil bumi seperti kacang panjang cabai dan ketat gerbek syawal ini telah menjadi tradisi sejak ratusan tahun silam dari Yogyakarta Heru Trijoko Ainyus melaporkan yang memirsa beralih ke informasi lain ribuan penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik di hari kedua Idul Fitri di stasiun kereta Bipasar Senen Jakarta terpantau ramai meski sudah memasuki hari kedua lebaran tidak menyurutkan para pemudik untuk pulang ke kampung halaman guna bersilaturahmi dengan keluarga hari ini PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta mencatat ada sebanyak 24.460 penumpang atau pemudik yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah di Jawa Barat Jawa Tengah hingga Jawa Timur melalui stasiun Pasar Senen dengan 34 keberangkatan kereta api jarak jauh jika dibandingkan dengan arus mudik pada 3 hingga 1 hari menjelang Idul Fitri jumlah penumpang yang berangkat tepat di hari Idul Fitri mengalami penurunan baik untuk mengetahui pantauan terkini pemirsa kami telah terhubung dengan rekan Steven Patinama di stasiun Pasar Senen Jakarta Steven silahkan apakah saat ini situasi di stasiun tempat Anda melaporkan cukup ramai membludak atau masih aman terkendali baik lagi selamat malam untuk situasi dan kondisi yang terpantau di stasiun kereta api Pasar Senen hingga malam ini memang masih terpantau cukup ramai begitu walaupun hari ini merupakan hari kedua Idul Fitri begitu namun tidak menyurutkan niat bagi warga Jabotabek untuk melakukan perjalanan mudiknya di hari H atau hari kedua Idul Fitri ini sejak pagi tadi memang terlihat cukup banyak bahkan mencapai 26.460 begitu menurut data yang dicatat oleh PT Daup 1 Jakarta jumlah penumpang yang akan diberangkatkan ataupun yang sudah berangkat pada hari ini melalui stasiun kereta api Pasar Senen mereka ini tetap memilih melakukan perjalanan mudiknya menuju kapung halaman di wilayah Jawa Barat Jawa Tengah hingga Jawa Timur karena mereka baru saja mendapatkan tiket ataupun mendapatkan tiket keberangkatan di hari ini dan mereka pun tetap memilih berangkat hari ini meskipun Hari Raih Idul Fitri sudah lewat pada hari kemarin begitu namun mereka akan memanfaatkan waktunya untuk melakukan silaturami dan bertemu dengan senak keluarga di kampung halaman masing-masing begitu dapat terlihat juga sampai malam ini pun masih banyak begitu masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudiknya dengan menggunakan kereta-kereta api yang telah disiapkan oleh PT Daup 1 Jakarta sendiri sepanjang hari ini sebanyak 34 keberangkatan telah disiapkan oleh PT Kereta Api Daup 1 Jakarta untuk keberangkatan di stasiun kereta api Pasar Senin ini sedangkan untuk total keberangkatan dari stasiun Gambir dan juga stasiun kereta api Pasar Senin sebanyak sekitar 41 ribu sekian begitu jumlah keberangkatan penumpang yang akan berangkat pada hari ini dengan mengundungkan 75 keberangkatan kereta api jarak jauh sementara itu untuk prediksi arus balik sendiri PT Kereta Api Daup 1 maksud saya KAI Daup 1 Jakarta sendiri memprediksikan arus balik lebaran 2024 akan terjadi pada tanggal 13, 14, dan 15 dimana perharinya akan diprediksi akan tercatat sebanyak 44 ribu lebih pemudik yang akan kembali Jakarta melalui stasiun kereta api Pasar Senin dan juga stasiun kereta api Gambir begitu Anggis demikian baik jika diperhatikan memang ada begitu banyak sekali penumpang yang akan datang dan juga pergi ke daerah tujuan boleh kembali diinformasikan Stephen apakah ada tambahan kereta atau tambahan keberangkatan yang disiapkan oleh pihak kereta api Indonesia Ya baik untuk antisipasi lonjakan memang PT KAI Daop Satu Jakarta telah menyiapkan sejumlah persiapan termasuk menyiapkan kereta-kereta tambahan seperti yang saya sampaikan tadi jumlah total keberangkatan dari stasiun Gambir maupun stasiun kereta api Pasar Senin adalah mencapai 75 keberangkatan begitu perharinya dimana jumlah ini merupakan lebih dari keberangkatan dibandingkan hari-hari biasa sebelum harus mudik ataupun nanti harus balik lebaran 2024 untuk informasinya yang sangat membantu selamat sore dan selamat bertugas kembali oke ya pemirsa ribuan kendaraan mengular presiden terpilih Prabowo Subianto menemui presiden Jokowi di istana negara Jakarta Pusat pada kamis pagi 11 April 2024 di hari kedua Idul Fitri 1445 Hijriah Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto terpantau datang ke istana negara sejak pagi sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat Prabowo didampingi anaknya Didit Hedi Prasetyo Prabowo dan Didit Kompak memakai kemeja putih dan celana hitam keduanya langsung disambut oleh presiden Jokowi kemudian ketiganya langsung masuk ke dalam sambil berbincang-bincang dalam pertemuan tersebut tampak hadir juga istri Jokowi Iryana Jokowi beserta putra Bungsu Jokowi Kayesang serta Erina Sekjen PDI Perjuangan Pemirsa Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekra Putri dengan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat menurut Hasto secara pribadi tidak ada masalah antara Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Gerindra sehari sebelumnya Megawati menggelar open house pada hari pertama lebaran di rumahnya di Jalan Tengku Umar Jakarta Pusat salah satu yang hadir adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Rosladi pertemuan tersebut akhirnya menimbulkan banyak spekulasi salah satunya rencana rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati namun Hasto menegaskan kedatangan Rosan hanya murni silaturahmi kepada Megawati ya pertemuan kan sebenarnya Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua di PRRI yang memang menjalin komunikasi dengan seluruh tokoh-tokoh nasional termasuk pimpinan partai politik tapi dalam rangka pertemuan dengan Pak Prabowo saya kurangkali menegaskan sesuai dengan arahan Ibu bahwa tidak ada memang persoalan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo namun pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan ada juga upaya yang dilakukan di dalam memperjuangkan keadilan agar pemilu ke depan betul-betul dilaksanakan sesuai dengan konstitusi demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi bukan kedaulatan kekuasaan yang memirsa jangan kemana-mana karena ini sore selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Syafati Suryo selamat sore Syafa ada informasi apa yang akan disampaikan usai jeda selamat sore Anggi dan pemirsa Tol Bucimi yang amblas akibat longsor selesai diperbaiki dan sudah dibuka hari ini selengkapnya usai jeda tetaplah bersama kami Pemirsa pasca selesai dilakukan perbaikan secara temporer Tol Bucimi Ruas Cigombong Parung Kuda mulai difungsikan satu arah dari Jakarta menuju Sukabumi Jawa Barat Tol tersebut difungsikan untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas selama arus mudik dan balik lebaran pasca penenganan darurat dan pembersihan lokasi longsor di kilometer 64 Ruas Cigombong Parung Kuda jalan Tol Bucimi mulai difungsikan untuk dilalui kendaraan pemudik maupun wisatawan yang akan menuju Sukabumi dan sekitarnya fungsional jalan tol hanya dibuka satu lajur yakni lajur B dari arah Jakarta menuju Sukabumi untuk memastikan agar jalan tol ini berfungsi dengan baik pihak kementerian PUPR dan PT Tras Jabar Tol akan bersiaga di lapangan setiap hari nantinya fungsional jalan tol ini akan dilakukan dengan sistem buka tutup selama arus mudik dan balik lebaran selain itu penggunaan Ruas Tol Bucimi Ruas Cigombong Parung Kuda ini akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan fungsional jalan tol tersebut untuk mengurai kemacetan maupun kepadatan yang terjadi di Ruas Jalan Arteri Sukabumi Bogor jalan tol hanya bisa dilalui oleh kendaraan golongan satu seperti sedan dan minibus bahwa hari ini rencananya bisa dilintasi namun satu jalur jadi kendaraan yang kemarin masyarakat keluar di Cigombong sekarang bisa dilintasi normal dengan catatan satu jalur kalau nanti jamnya sampai jam berapa ini kita belum menunggu perintah dari korlantas yang pasti sekarang kita laksanakan penerumaran jalur seperti normal sementara itu untuk proses perbaikan secara permanen Kementerian PUPR dan Waskita Karya menargetkan pengerjaan tol Bucimi yang amblas akibat longsor akan selesai dalam waktu tiga bulan dari Sukabumi, Jawa Barat Budi Setiawan, INews melaporkan untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan rekan Budi Setiawan di ruas tol Bucimi, Sukabumi, Jawa Barat Selamat sore Budi, bagaimana situasi terkini arus lalu lintas di tol Bucimi? Halo Budi, selamat sore Budi, bagaimana kondisi lalu lintas terkini di tol Bucimi setelah difungsikan satu jalur mulai hari ini? Ya, selamat sore siapa? Saat ini saya sedang berada di Situ Gerbang Sol Warung Buda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Saat ini arus lalu lintas dari tol Bucimi dari arah Jakarta menuju ke Sukabumi sejak pukul 5 sore tadi sudah ditutup kembali Tadi pas dibuka, pukul 12 waktu Indonesia Barat arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Sukabumi ramai lancar bahkan telah terjadi kemacetan Dapat saya tunjukkan Saat ini kondisi di bisa pemirsa saksikan saat ini pintu gerbang tol Cidwombong saat ini sudah mulai waktu kami pintu gerbang tol Parung Kuda saat ini sudah mulai ditutup namun besok hari, besok pagi sekitar pukul 7 akan dibuka kembali dari arah Cidwombong menuju Parung Kuda Selain itu, untuk jalur arteri Sukabumi Bogor saat ini kondisinya ramai lancar bahkan tadi sempat terjadi kemacetan dari mulai dicurup Parung Kuda hingga ke lokasi gerbang tol Parung Kuda ini Siapa? Satu jalur yang beroperasi hari ini yakni dari arah Jakarta ke arah Sukabumi lalu untuk jalur satu lagi yang belum berfungsi apakah masih dalam proses perbaikan dan kira-kira kapan tol Bucimi ini bisa berfungsi dua arah? Ya untuk jalur yang dipungsikan hari ini yakni jalur B dari arah Jakarta menuju ke Sukabumi dipungsikan satu jalur hal itu dilakukan untuk mengurai kemacetan yang terjadi di jalan arteri Bogor, Sukabumi ada pun untuk perbaikan secara permanen jalan tol Bucimi di kilometer 64 ini ditargetkan selesai dalam tiga bulan dan akan mulai dikerjakan setelah lebaran hari ini Baik Baik, terima kasih Budi Setiawan melaporkan langsung dari ruas Tol Bucimi di Sukabumi Jawa Barat dan selamat bertugas kembali Pemirsa hingga kami sore antrean kendaraan pemudik lokal di kawasan Cikaledong Nagrek Kebupaten Bandung Jawa Barat masih terjadi antrean menuju arah timur limbangan ini terjadi karena badan jalan tak kuat menampung volume pemudik lokal Ya beginilah kondisi arus lalu lintas dari Cagak Nagrek Kebupaten Bandung mengarah ke arah timur limbangan antrean kendaraan di kawasan Cagak ini mengular mencapai 5 kilometer antrean terjadi karena tingginya volume kendaraan yang akan berangkat ke Priangan Timur melewati kawasan Nagrek antrean di jalur selatan terjadi di beberapa titik seperti di kawasan Bypass Cicalengka Nagrok Citaman Cikaledong hingga kawasan Ciaro yang merupakan batas antara Bandung dan Garut untuk mengurangi antrean petugas juga telah melakukan rekayasa arus lalu lintas yaitu satu arah atau one way bagi kendaraan yang mengarah ke arah timur sebanyak 4 kali di prediksi antrean panjang masih akan terjadi hingga 3 hari ke depan ke depan hari ini saya berkomunikasi kurang lebih 4 sampai 5 4 sampai 5 kali 4 sampai 5 kali mudah-mudahan kita ya sampai kita tuntas sampai kita tuntas arus baru kita tidak akan melakukan CB one way ini pak masih kita membutuhkan kita koordinasi untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan rekan Yuan Pangestu di jalur Cika Ledong Nagrek Kabupaten Bandung Jawa Barat selamat sore Yuan bagaimana situasi lalu lintas di kawasan Nagrek apakah masih dipadati oleh pemudik lokal baik siapa dapat saya laporkan langsung dari jalur Kagak Nagrek hingga saat ini arus lalu lintas terpantau lancar meski dimestian sebelumnya di jalur ini setengah jam kebelakang tempat terjadi kemasyakan sepanjang 5 kilo dari arah si Arro hingga arah Nagrek seperti itu siapa baik arus lalu lintas saat ini ramai lancar apakah atau kapan biasanya diprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan di Sanayuan untuk arus lalu lintas sendiri pihak kepolisian memprediksi hingga 3 hari ke depan arus lalu lintas seperti serupa terjadi bisa terjadi apa dari data dinas berhubungan sendiri sedikitnya di hari ini telah ada 96 ribu kendaraan melintasi jalur selatan baik titik-titik mana saja yang harus diwaspadai oleh pengendara yang melintasi kawasan tersebut yang biasanya terjadi kepadatan kendaraan di Sanayuan untuk titik-titik tempat CE titik-titik yang harus di jalan pengendara di jalur selatan negreg sendiri itu di daerah Siarok serta di daerah negreg karena di daerah negreg sendiri ada perlintasan kereta api dan di kawasan negreg untuk kawasan negreg sendiri memiliki 4 lajur kemudian mengecil menjadi 2 lajur sudah mulai gelap di sana bagaimana dengan kondisi penerangan di sepanjang jalur di sana apakah cukup memadai untuk penerangan para pengendara yang melintasi kawasan di Cagak negreg di tempat saya melaporkan saat ini kondisi cukup gelap dengan dapat seluasa melihat visual jalan visual jalan seperti apa baik terima kasih Wan Pangestu melaporkan langsung dari kawasan Cagak negreg dan selamat bertugas kembali